Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya Nah di video kali ini khusus bagi kakak-kakak pembina remaja dan juga adik-adik remaja Karena di video kali ini saya akan membahas tentang perkemaan kreatif remaja Sino de Gemim Yang seperti teman-teman ketahui beberapa waktu yang lalu KPRS sudah melantik panitia untuk kegiatan perkemaan kreatif remaja Yang nantinya akan dilaksanakan di daerah mitra sana Nah saya berkomunikasi dengan S.K.PRS, Kak Melki, Patiwayel Untuk menanyakan tentang buku panduannya Dan Kak Melki sudah mengirimkannya lewat pdf Jadi buku panduannya sudah ready Saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian ya Nah mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi yang mau ikut perkemaan Coba komen dulu dong Ya kan Nah Tidak usah lama-lama lagi Mari kita langsung masuk ke Baik teman-teman Ini adalah buku panduan dari perkemaan kreatif remaja Sino de Gemim Tahun 2022 Dan seperti biasa ini ada pengantarnya Kita skip ada untuk memperpendek durasi video ini ya Yang paling penting adalah informasi kegiatan Untuk menginformasikan kegiatan perkemaan kreatif remaja Sino de Gemim Yang dimana ini dua tahun terakhir kita tidak melaksanakan Karena pandemi COVID-19 Oke tema umum kita ambil dari tema sentral gereja Yaitu aku adalah awal dan yang akhir Dan tema khusus adalah teens for Christ Ini adalah visi dari remaja Gemim Nah ini dia pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 8 Juli 2022 Itu adalah hari Selasa ya Masuk hari Selasa dan pulangnya atau selesai kegiatan tanggal 8 Juli hari Jumat Dan tempat pelaksanaan seperti yang ada di layar monitor teman-teman sekalian Adalah di Bumi Perkemahan Senayan Di wilayah Tombatu Barat Kabupaten Minasa Tenggara Nah kita lanjut ke ketentuan-ketentuan ini mengenai peserta Ini juga perlu saya sampaikan ya Yaitu pertama remaja yang kedua adalah pembina remaja Untuk remaja adalah mereka yang berusia 12 tahun sampai 16 tahun 364 hari Jadi satu hari sebelum 17 tahun ya guys Ini utusan jemaat atau wilayah dengan membawa nama kontingen jemaat atau wilayah Jadi tinggal dipilih mau bawa utusan apa ya Apakah jemaat atau wilayah Nah masing-masing jemaat mengutus satu kontingen remaja yang terdiri dari minimal 10 orang Nah ada update dari kakak Melki Sekretaris Komisi pelayanan remaja Beliau memberi pesan ada tambahan Bahwa setiap peserta putusan itu dapat mengutus 30 orang Sekali lagi 30 orang Nanti saya akan berikan screenshot untuk whatsappnya dari kak Melki 30 orang nanti juga bisa dikonfirmasi ya Nah karena akan dari penintia dan juga kakak-kakak komisi Itu menyediakan kuota maksimal peserta adalah 15 ribu orang Jadi sekali lagi 15 ribu orang guys Oke lanjut Nah tentu saja peserta remaja ini memiliki minat dan bakat Serta kreativitas dalam kegiatan pelayanan Karena namanya perkegaman kreatif remaja Berarti remaja sebagai peserta nantinya Itu harus menunjukkan kekreatifitasannya Ya sebagai utusan Jadi tidak sembarangan ikut-ikut serta Ada manfaat ini Karena sepulangnya dari perkegaman ini Diharapkan adik-adik remaja yang ikut kegiatan bisa Share kepada teman-temannya di jemaat atau wilayah Kemudian memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti perkegaman kreatif remaja Yaitu melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Ingat ini bukan sekedar rekreasi Tapi lebih dari itu untuk berkreasi Oke guys Kemudian peserta yang berikutnya adalah pembina remaja Dengan kriteria adalah pembina remaja gemim Nah memang pembina remaja gemim itu ada tiga kategori ya Pertama itu primer yaitu orang tua Kemudian ada sekunder yaitu mereka Kakak-kakak komisi pelayanan remaja UPK juga dan yang ketiga adalah tersier Mereka-mereka yang sudah berprofesi yang dianggap dapat membina remaja Nah tapi yang dimaksud pembina remaja gemim disini adalah di sekundernya Oke guys Nah tentu saja yang utama yaitu orang tua juga dapat mengunjungi sewaktu-waktu Oke kemudian pembina remaja yang diteladani dan menjadi contoh yang baik bagi remaja Nah ini penting juga karena yang namanya peserta sebagai pembina remaja harus menunjukkan teladannya Jadi contoh apalagi dalam perkemahan Jangan sampai pembina remaja ikut dia merokok di dalam Waduh minum-minum nah ini juga contoh yang tidak baik Kemudian jumlah pembina remaja itu rasionya 1 banding 5 Satu pembina remaja mengurus 5 orang remaja Oke guys Nah kemudian mendampingi kontingen untuk mengurus dan mengatur konsumsi dan perlengkapan peserta Nah supaya pelaksanaan kegiatannya berlangsung dengan baik ya Karena tidak mungkin kita serahkan pada adik-adik remaja untuk mengurus konsumsi Apalagi perlengkapan-perlengkapan yang lainnya yang ada hubungannya dengan kontingen Jadi pembina remajalah yang mengaturnya Kemudian mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta itu wajib Oke kita lanjut saja Kemudian untuk umum tentang pendaftaran nih guys Jadi pendaftaran per-peserta dikenakan biaya administrasi sebesar 7.500 per orang Ini guys saya sudah jelas ya terterah di buku panduan ini 7.500 Ini murah sangat Murah banget guys Karena waktu yang lalu ya waktu kami juga masuk dalam komisi Itu 20.000 guys 20.000 per peserta Jadi kalau ini 7.500 sangat-sangat murah Langsung saja mendaftar ya Kemudian pendaftaran hanya dilakukan secara online Di sikat remaja.gemim.or.id Tidak dibuka pendaftaran untuk manual Jadi jangan sampai teman-teman komisi atau manager atau whatever Pembina remaja datang ke bumi perkembangan kemudian mendaftar di sana Tidak boleh guys harus melalui online Dan ini bukan hanya dari sekarang tapi sudah lama itu ya Sudah kayak ada dua periode terakhir kita sudah mengadakan pendaftaran secara online Oke dan waktu pendaftaran terhitung dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni Jadi satu bulan nih guys Nah ini video ini tanggal 15 Dibuat berarti sudah setengah perjalanan Dan atau telah mencapai kuota peserta sebanyak 15.000 orang Jadi kalau misalnya sebelum tanggal 30 sudah capai 15.000 peserta Berarti pendaftaran otomatis ditutup Nah ya sudah jelas ya guys Tiap kontingen menyiapkan dua tenda Satu untuk putra satu untuk putri Ya masing-masing ada tendanya dipisah Kemudian pemasangan tenda dilakukan paling lambat dua hari sebelum kegiatan Dan lebih bagus kalau misalnya satu minggu sebelum sudah mulai memasukkan bahan-bahannya Oke guys dan peserta memiliki identitas Mendapatkan tanda peserta 1 ID for 1 person Membawa perlengkapan ibadah Semisal Alkitab, Kirin Jumat, lagu-lagu, buku-buku lagu Dan lain-lain sebagainya Kemudian membawa alat tulis-menulis Membawa perlengkapan pribadi Kemudian menyiapkan peralatan dapur Konsumsi peserta diatur pemimpinan penamping Menyiapkan perlengkapan petiaga atau perlengkapan kesehatan Nah jadi untuk perlengkapan pribadi Ya pakaian secukupnya lah ya Jangan membawa satu falis Satu tas besar ya cukup secukupnya saja Hanya lima hari ya Hanya lima hari tidak ya Hanya empat hari Oke guys Jangan lupa perlengkapan NCK Sabun, sampo, dan lain-lain Hodol, sikat gigi, dan lain-lain Kemudian lanjut Bisa menyiapkan penerangan alternatif Jadi ada kayak Petromax disini Petromax itu sudah tidak ada lagi ya Ada sih tapi untuk perkemahan ini Bawalah yang kayak pakai lampu charge ya Ada pakai genset ini Diberikan kesempatan lo bawa genset Kemudian membawa peralatan kebersihan perkemahan Skop Apa lagi Pacol Sapu lidi, dan lain-lain sebagainya Untuk kebersihan ya Menyediakan peralatan berkema lainnya Berupa senter gunting, payung, jaket Nah jangan-jangan kalau misalnya ujang Pakai jaket ya kan ada payung Nah seperti itu Kalau mungkin mati lampu ada senter Kemudian menyiapkan peralatan listrik secukupnya Kabel, lampu, dan sebagainya Karena nantinya ada akan Panitia menyiapkan juga teknisi untuk memasangnya Nah lanjut Kemudian menyiapkan identitas kontingen Berupa bendera jemaat Atau panji jemaat Atau wilayah Dan juga boleh ada sepanduk-sepanduk Ya diatur Untuk peserta bina kreativitas Menyiapkan peralatan sendiri Sesuai dengan daftar kreativitas Misalnya ada gitar, kamera, gunting, cutter Tamborin, dan lain-lain sebagainya Bagi jemaat yang sudah memiliki hasil karya jinan tangan Dapat membawa hasil karyanya Untuk dipamerkan pada galeri Perkemahan kreatif remaja sinori Nah ini bagus sekali Ada galeri Ada italase Untuk dipajang Hasil kreativitas Di jemaat masing-masing guys Jadi ini bagus sekali ya Supaya Orang-orang yang datang Bisa melihat hasil karya Dari adik-adik Dan juga kakak-kakak pembina Nah kemudian Ini ada larangannya Membawa tape Ya mungkin sekarang sudah tidak ada tape lagi ya Sudah jadul itu Ketanyakan pada papa mama ya Kalau ada tape Tapi sudah tidak ada tape Nah kalaupun ada dilarang bawa ya VCD, DVD, atau sound system yang memutar musik Atau video yang mengganggu kenyamanan Misalnya pasang kuat-kuat ya Sampai terdengar di tenda induk Nah itu sangat mengganggu Nanti bisa diambil loh Jangan sampai ya Juga jangan membawa peralatan masak elektronik Seperti rice cooker Dispenser, atau pemanas air Nah ini karena apa? Karena kapasitas listrik ya Terbatas Lagi pula ini perkemahan ya Bukan hotel Oke jadi kalau mau masak nasi Pasang api Dandang, isi air, isi beras Kau mau masak no? Gitu ya Dispenser mungkin ya Kalau karena mungkin alasannya listrik Menurut saya sih bisa aja di bawah Tapi tidak dicolok di Strom, di listrik Oke Dan dilarang membawa Mengkonsumsi minuman keras Narkoba, rokok Rokok elektrik Nah ini jelas sekali ya Kita sebagai remaja Pembinaan remaja gemim Menunjukkan karakter Kristus ya Jangan sampai terlibat di dalam Hal-hal yang buruk seperti tadi Dilarang membawa senjata tajam Senjata api dan lain-lain Yang mengganggu kenyamanan, keamanan Dan ketertiban di bumi perkemahan Apalagi itu Kemudian tidak diperkenalkan membawa kendaraan Bagi roda 2 maupun roda 4 Di dalam bumi perkemahan Hanya cukup di Tempat parkir yang sudah disiapkan oleh panitia Jadi ada tempat parkir yang disiapkan guys Jangan khawatir Nah Pelanggaran terhadap hal-hal Yang dilarang tadi Maka peserta akan diberikan Sangsi bertingkat Mulai dari teguran Sampai ke ranah hukum guys Jadi hati-hati Kita ini Mau ikut kegiatan bersama-sama ya Bersama-sama Supaya kita bisa berkreasi bersama Dan memulihkan Tuhan Bersama-sama Oke Nah ini untuk panitia Panitia perkemahan kreatif remaja Akan menyiapkan Pertama tenda induk Yang ukuran minimalnya 32 sampai 60 meter Ya 32 kali 60 meter Dan atau menyesuaikan dengan Keseluruhan jumlah peserta Nah biasanya sih Biasanya Panitia itu menyiapkan Tenda seukuran lapangan Sepak bola Nah itu dia Oke Dan kalau boleh Sesuai dengan pengalaman-pengalaman Di waktu-waktu yang lalu Kalau bisa Itu kayak ada Sirkulasi udaranya Kayak kandang ayam lah ya Nah supaya Peserta di dalam Tidak kepanasan Dan juga tidak kedinginan Kemudian ada tenda klaster Minimal 5 buah Yang akan disiapkan Minimal ukurannya Adalah 16 kali 30 meter Ya Dan jumlahnya disesuaikan Jumlah peserta Di masing-masing klaster Nah Kemudian Tenda Atau pos Kesehatan minimal 2 buah Lengkap dengan tenaga medis Akan disiapkan juga Tenda Sekretariat Panitia Tenda keamanan Dan juga Fasilitas MCK Yang mengunis standar kesehatan Dan keamanan Di setiap klaster Dan tenda induk Dan menurut Kepanduan ini Setiap klaster Disiapkan 20 bilik Nah jadi kalau misalnya Klasternya ada 5 5 kali 20 berarti ada 100 bilik Yang akan disiapkan Nah gitu guys ya Kemudian Peserta menyiapkan ember Untuk mengambil air Yang disiapkan di depan Bilik kamar mandi Dan WC Jadi guys Jangan khawatir Karena menurut Panitia Mereka sudah bikin bor Ya sudah ada bor Air sudah keluar Dari dalam tanah Dan airnya itu terus menerus Dan menurut Panitia Sekali lagi Jangan khawatir untuk airnya Hanya siapkan ember ya Kemudian Kavling Perjemaat Atau wilayah Dengan ukuran 10 kali 15 meter Untuk 30 peserta Jadi Kalau misalnya Tadi Kak Melgi Mengatakan ada Boleh lebih dari 30 peserta Perjemaat Atau perputusan Maka disesuaikanlah Ya Makanya Kalau Lebih dari 30 Sebaiknya Kakak Di jemaat itu Menghubungi Panitia Oke Menghubungi Panitia Supaya bisa diberikan Ukuran yang lebih besar Nah Kemudian Ketersediaan air bersih Bagi peserta Di setiap klaster Dengan kapasitas 20.000 liter Air per hari Ya Jadi wah Sudah cukup lah ini Di setiap klaster loh Ada Ada kayak 5 klaster Itu berarti Ada 100.000 liter Air per hari Nah Kemudian Jaringan listrik Sampai di depan tenda peserta Dilengkapi Dengan Penerangan Jalan Dengan jarak 30 meter Oke Kemudian Penyambungan aliran listrik Itu ada Dilakukan oleh teknisi Nanti juga ada Biayanya ya Nanti sebentar Peserta menyiapkan kabel Sambungan sejenis Eterna Dengan ukuran 2 x 1,5 mm Kemudian Harus ada terminal Jangan lupa Lampu penerangan Maksimal 100 watt Dan sekarang kan Banyak juga ya Lampu-lampu LED Yang di bawah 100 watt Yang tapi sudah terang sekali Kemudian Membawa Biaya penyambungan Membayar ya Biaya penyambungan 50.000 rupiah Per tenda Nah Kemudian Penitia juga Menyiapkan Perlengkapan fasilitasi badan di tenda induk Dan tenda-tenda klaster Nah ini penting sekali Kalau ada penitia yang menonton video saya ini Maka Perhatikanlah di tenda-tenda ya Jangan sampai tidak ada sound system Wah ini mengganggu sekali Pelaksanaan kegiatan Pernah terjadi kan Pernah terjadi Mereka hanya menyiapkan tenda klaster Tapi tidak ada sound systemnya Nah ini Berhabis sekali Nah sehingga membuat Pemateri Memberikan materi itu Kewalahan Karena suaranya tidak terlalu kuat Kemudian Buku panduan Ya nanti akan dicetak Berarti ya Ini Buku panduan ini Dan Tanda peserta Sudah jelas tadi Nah ini menggunakan barcode Jadi jangan sampai Barcode yang itu Robek atau apa Kemudian ada asuransi Wah asuransi kesehatan Ini penting sekali Jadi Pendaftarannya 7.500 saja Sudah dapat asuransi kesehatan Wah itu Bagus sekali Nah ya Dan Jangan khawatir Selama kepenitian Yang saya tahu ya Saya tahu kalau ada Kecelakaan yang tidak diinginkan Walaupun ada Tetap akan di handle dengan baik Oke Kemudian setiap peserta Mendapatkan piagam Pembicara dapat diusulkan oleh panitia Nah ini mungkin untuk pesertanya Tidak terlalu penting Karena ini akan disiapkan oleh panitia Dengan kakak komisi Kita skip saja Nah ini ada beberapa kegiatan Ya konsep dan jenis kegiatan Yang akan dilaksanakan di Bumi Perkembangan Kreatif Remaja Kemim Akan ada kegiatan perkenalan Dan di dalam mingka kelompok Biasanya dilaksanakan hari pertama Kemudian ada olahraga Kesenian dan rekreasi Kemudian ada Kebaktian penyegaran iman Ini lucu ya Ibadah kebaktian penyegaran iman Ibadah KPI Sudah Dobol ya Jadi ada KPI Kebaktian penyegaran iman Tidak masalah itu ya Kemudian ada Bina Kreatifitas Nah ini ada banyak Bina Kreatifitas Ada kelas teater Ada kelas tarian Ada kelas jurnal distrik Ada kelas mengelola acara Ya event organizer Master MC dan song leader Ini bagus sekali Untuk ikut Kemudian ada kelas iman kreatif Ada kelas musik dan seni Ada kelas multimedia Ada kelas serbana banners Ada kelas fotografi Wah keren-keren ya Bagus sekali untuk adik-adik remaja Ikut ya Kemudian ada seminar Dan juga lomba-lomba Nah untuk lomba-lomba Ada musik kreatif Nah ada juga camp idol Ini boleh di screenshot saja Untuk lomba-lomba Nah kita tidak membahas secara Banyak disini ya Kita skip saja Kemudian ada lomba Kontingen tembaik Tenda kreasi Fotografi Ya Ini juga boleh di pause Dan kemudian dilihat Lomba-lomba apa lagi Fotografi ini Oke Di pause dan dilihat Kemudian ini Fotografi banyak ini Oke Saya berikan kesempatan Di pause Kemudian diperhatikan Dan juga ada lomba tradisional Olahraga tradisional Tarik tambang Benteng-benteng Dan olahraga Karung Ais Tafet Oke kita masuk sekarang Sudah dipenutup ini guys Jadi Padasanya sudah selesai video ini Oke guys Demikianlah video Tentang buku panduan PKRS Perkemaan kreatif Remanja Sinodigemim Tahun 2022 Semoga bermanfaat Khususnya bagi Yang mau ikut Perkemaannya Oke Sampai jumpa Di video-video yang lain Jangan lupa Like Subscribe Dan juga bisa share ya Bye Bye